Ini adalah penjualan pemain termahal yang dilakukan oleh klub Liga Perancis Lille. Di urutan 20 ada Jean Macoon, pemain yang dijual ke Olympique Lyon dengan mahar 14 juta euro. Di urutan 19 ada Jonathan Icone, pemain yang dijual ke Fiorentina dengan mahar 14 juta euro. Di urutan 18 ada Ibrahim Amaro, pemain yang dijual ke Klub Liga Spanyol Sevilla dengan mahar 14,40 juta euro. Di urutan 17 ada Mike Magnan, pemain yang dijual ke AC Milan dengan mahar 14,40 juta euro. Di urutan 16 ada Jibril Sidibé, pemain yang dijual ke AES Monaco dengan mahar 15 juta euro. Di urutan 15 ada Lucas Digne, pemain yang dijual ke Paris Saint-Germain dengan mahar 15 juta euro. Di urutan 14 ada Renato Sanchez, pemain yang dijual ke Paris Saint-Germain dengan mahar 15 juta euro. Di urutan 13 ada Ives Bissoma, pemain yang dijual ke Liga Inggris dengan mahar 16,80 juta euro. Di urutan 12 ada Abdul Qader Keita, pemain yang dibeli Olympique Lyon dengan mahar 16,80 juta euro. Di urutan 11 ada Michelle Bastos, pemain yang dibeli Olympique Lyon. Di urutan 10 ada Sofiane Duval, pemain yang dijual ke Klub Liga Inggris Southampton dengan mahar 18,70 juta euro. Di urutan 9 ada Bobo Carré Somare, pemain yang dijual ke Leicester City dengan mahar 20 juta euro. Di urutan 8 ada Thiago Medes, pemain yang dijual ke Olympique Lyon dengan mahar 22 juta euro. Di urutan 7 ada Gabriel Magalhaes, pemain yang dijual ke Arsenal dengan mahar 26 juta euro dan sekarang menjadi palang pintu untuk Klub Arsenal. Di urutan 6 ada Rafael Leado, pemain berkebangsaan Portugal ini dijual ke AC Milan dengan mahar 29,50 juta euro. Di urutan 5 ada Amado Onana, pemain asal Belgia yang dijual ke Everton dengan mahar 35 juta euro. Di urutan 4 ada Eden Hazard, pemain berkebangsaan Belgia yang dijual ke Chelsea dengan mahar 35 juta euro. Di urutan 3 ada Sven Botman, pemain yang dijual ke Newcastle United dengan harga 30 juta euro. Di urutan 2 ada Victor Ossiman, pemain yang dijual ke Napoli dengan maharga 75 juta euro. Dan di urutan 1 ada Nicolas Pepe, pemain yang dibeli Arsenal dengan maharga 80 juta euro. Terima kasih telah menonton!